Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala, serafil anbiya'i wal mursale'i namun batu. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami intai, Pak Ustadz Warid Sainam. Terima kasih Ustadz, yang ketiganya kita repotin untuk kita timba ilmunya. Mudah-mudahan kegiatan sorehani ini akan membawa manfaat besar bagi kita, karena kita akan menjalankan untuk yang pertama kalinya, sholat idul fitri di rumah. Hanya diikuti oleh keluarga. Mudah-mudahan semuanya nanti banyak yang hadir lagi supaya kita nggak jelasin lagi. Baik, untuk mempersengkar waktu, seperti biasa, kita akan diawali dengan sambutan singkat dari Pak Ketua Umi, nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat sosial Al-Quran oleh Ustadz Birah. Pak Ketua Umi, monggo. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala'ali wasabi ya jma'in. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Parit Senong. Yang kami hormati Bapak Ibu Jama'a Umi Wellington dan juga Jama'a dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga seluruh pengurus Umi ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz untuk yang ketiga kalinya ini. Meluangkan waktunya bersama kita di sini untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin. Terima kasih kepada Pak Budi, selaku Dewan Pembina Umi, yang telah mewakafkan waktunya selama satu bulan berturut-turut ini menjadi moderator dan juga yang menghubungkan dengan Ustaz-Ustaz. Ada sebanyak 26 orang, kalau tidak salah. Mudah-mudahan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Jama'a Umi, dan juga Jama'a dari luar Umi atas kesetiaannya bersama kita di sini. Untuk belajar bersama dari Ustaz-Ustaz selama satu bulan penuh. Selanjutnya, kami, mungkin ini adalah hari terakhir, jadi kami atas nama pribadi dan seluruh pengurus Umi ingin menyampaikan permintaan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini, selama satu bulan ini ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Amin. Sambil kita menunggu malam ini keputusannya, apakah kita akan berlebaran atau puasa akan digenapkan sampai 30 hari. Jadi begini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Farid membacakan Al-Quran Al-Quran Al-Wakiyah, ayat 81-85. Dia, Pak Dea, lapas-salam ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi wabarakatuhu. A'udhu billahi wabarakatuhu. A'udhu billahi wabarakatuhu. Wa'antum haina idzintan hurun. Wa nahnu akrabu ilayhi minkum walakin la tubasirun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Ketawami. Ustaz Wira. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan belajar tentang bagaimana memimpin sholat idul fitri atau sebagai imam. Dan khutbah. Nanti akan dijelaskan sepenuhnya oleh Ustaz Farid Sainong. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz. Monggo Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbiyah jema'in amma ba'du. Alhamdulillah, sangat senang bisa bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengajak lagi untuk bisa berbagi pengalaman mungkin, lebih tepatnya daripada berbagi ilmu. Ya, sangat senang tadi dengar sambutan dari Pak Rifai. Ya, kalau ada musibah biasanya memang menjadi musibah buat orang yang seseorang atau banyak orang. Tetapi kadang-kadang juga jadi keuntungan buat yang lain. Atau ada aja hikmah yang bisa kita ambil dari musibah itu. Ya, salah satunya kita semua bisa banyak belajar selama bulan Ramadan ini. Melalui aplikasi Zoom, kita semua terhubung dengan Ustaz-Ustaz Tuhan dari tanah air. Saya lihat kemarin listnya semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Lebih mudah menghubungi mereka, tidak perlu diundang jauh-jauh datang. Tidak perlu ribet dengan konsumsi segala macam. Luar biasa Pak, 30 hari tiap hari beginikan. Luar biasa. Dan ya mungkin ini new normal ya. Kita akan dipaksa bersahabat dengan corona. Terus damai. Tidak akan hilang 100%. Jadi masker biasanya, sepertinya akan kita pakai terus. Zoom atau video conference juga akan banyak digunakan. Walaupun coronanya sudah lewat nanti. Jadi kalau saran saya sih, jangan berakhir nih pengajian online-nya. Insya Allah. Dan nanti ya kalau terlalu rapat setiap hari memang bisa tiap minggu mengajak Ustaz di tanah air atau siapa aja. Kemudian bisa berbagi pengalaman dengan kita semua. Bapak-Ibu sekalian, masih dalam kondisi corona. Kita semua diharapkan masih berada di rumah. Dan salah satu kondisinya adalah kita melaksanakan sholat hidul fitri dan khutbahnya di rumah. Secara umum, pandangan beberapa ulama tentang sholat hidul fitri dan khutbah. Kita bisa mengambil beberapa pilihan. Misalnya, kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Pelaksanaan khutbah misalnya, harus atau dapat dilaksanakan setelah dengan jumlah minimal 40 orang. Kalau kita ikut madhab maliki, ada minimum angka 12 jamaah. Kalau yang paling minim kita bisa ikut pendapat Imam Hanafi yang mengatakan 4 jamaah atau 4 orang minimal sudah bisa melaksanakan sholat hidul fitri dan khutbah secara berjamaah. Tapi itu semua terkait dengan kemampuan atau adanya orang yang mampu memimpin sholat hidul fitri ataupun khutbahnya. Jadi, secara umum kita bisa berkata, minimum 4 jamaah termasuk anak-anak juga dapat melaksanakan sholat hidul fitri berjamaah dan khutbah. Tetapi di bawah itu tetap boleh melaksanakan sholat hidul fitri berjamaah juga dengan khutbahnya. Pada dasarnya, artinya jika menjadi beban. Jika menjadi beban buat kita, tidak perlu dilaksanakan jika misalnya di bawah 4 orang. Hukumnya pun sama-sama sumnah semua. Sumnah mu'akadah. Jadi, dalam satu hal, jangan kemudian dipaksakan jika tidak bisa. Di konteks yang lain, jangan juga menganggap karena sunnah. Kemudian, sementara kita bisa melakukan, kemudian kita tidak mau lakukan. Jadi, kalau kita bisa simpulkan saran saya misalnya, kalau ada yang mampu berdua sekalipun, silahkan. Kita lakukan sholat sunnah hidul fitri berjamaah dan khutbahnya. Nah, di grup barusan saya share lagi buku singkat atau panduan tentang sholat dan khutbah hidul fitri. Itu ada 10 pilihan sudah. Bapak-Ibu ambil, Bapak-Ibu pilih. Semuanya berkisar 1-3 menit saja. Jadi, banyak saran ini untuk khutbah di rumah ini 1-3 menit saja cukup. Atau bahkan ada yang menyarankan, menyebutkan rukunnya saja cukup. Jadi, kurang dari 1 menit saja, kalau kita baca rukunnya saja itu cukup sekali. Tapi, kita mau mendekati kira-kira khutbah atau pelaksanannya yang paling normal. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, lebaran tahun ini menjadi lain dan boleh jadi juga nanti idul adha bahwa kita kemudian khususnya kepala keluarga yang laki-laki atau ibu-ibu yang di rumahnya misalnya perempuan semua akan mungkin akan menjadi pengalaman pertama untuk memimpin sholat hidul fitri dan khutbah hidul fitri. Nah, saya ingin mulai pertama dari sunnah-sunnahnya dulu. Jadi, misalnya seperti biasa hari raya idul fitri, idul adha dan hari jumat juga kita mandi sunat. Mandi, membersihkan diri, kita niatkan sebagai mandi di hari raya. Itu sunnah hukumnya. Kita dapat pahala banyak. Kemudian menggunakan pakaian terbaik kita. Kalau ada warna putih, warna putih bagus. Tidak mesti polos putih, dominan putih sudah, kita berharap sudah menjadi sunnah hari raya juga. Begitupun hari jumat. Memakai wangi-wangian. Sama seperti kita melaksanakan sholat hidul fitri di lapangan atau di masjid. Disunnahkan juga sarapan atau makan sebelum kita ceritanya ke ruang sholat hidul fitri di rumah. Itu beberapa sunnahnya. Nah, tempat melaksanakan sholat silahkan berkreasi di rumahnya. di dekor sebisa mungkin yang kita mau. Ada kemarin. Jadi ini yang ketiga saya mengisi pelatihan untuk da'i dan khotib hidul fitri masa pandemi ini. Banyak pertanyaan lucu-lucu juga. Suasana lucu-lucu juga yang mungkin kita hadapi. Jadi misalnya ada yang nanya, Pak, bisa nggak kita ngadain sholatnya, khutbahnya di pekarangan rumah biar kelihatan orang jadi syiar juga buat orang-orang di sekitar kita. Ya, saya bilang boleh. Yang penting jangan mengundang kegaduhan. Nggak usah pakai toa di luar misalnya. Macem-macem lah pertanyaannya. Jadi ya, boleh. Bapak, Ibu boleh di dalam rumah. Boleh di luar rumah. Yang penting di pekarangan rumah ya. Kalau di apartemen mungkin masih repot. Di pekarangan rumah aja. Kalau misalnya mau, nggak juga. Ya, mungkin lebih bagus di dalam rumah. Kalau mau syiar, bisa juga. Kalau kita punya pekarangan di rumah, mau dilihat orang, bukan dalam pengertian ria, tapi syiar Islam. Menunjukkan kita sedang berhari raya, juga boleh. Pada dasarnya, jangan mengundang masalah, jangan mengundang kegaduhan. Nah, itu tentang sholatnya. Nah, sekarang kita mau mulai tentang sholat itu sendiri. Ini Bapak, Ibu sekalian silahkan mikrofonnya di unmute aja. Kalau misalnya mau langsung bertanya juga, nggak ada masalah. Langsung konfirmasi ya, belum bertanya mungkin. Nah, kita sholat idul fitri, dulu baru kemudian khutbah. Seperti biasa, tidak ada azan dan ikhlamat untuk, yang spesial untuk sholat idul fitri. Yang paling singkat, biasanya bilal atau siapapun yang bertugas, menyerukan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Sekali aja cukup, dua kali juga nggak apa-apa. Nah, sekedar menandakan kita mau memulai sholat. Ya, kemarin juga ada yang nanya, Pak, kami mau rekam nih pengalaman pertama ini, Pak. Dengan video atau audio. Saya bilang, silahkan. Tapi semua diset, disiapkan sebelum sholat. Disiapkan standby aja. Dari awal sampai akhir. Sampai selesai khutbah. Nanti kemudian diedit deh setelah itu. Dipotong yang nggak perlu. Jadi tidak mengganggu kita sedang sholat, rubah-rubah kamera. Kita sedang khutbah, rubah-rubah kamera. Nggak perlu, kan? Jadi silahkan standby kameranya, standby HP-nya, atau apa saja alatnya untuk merekam ini momen yang momen yang spesial. Mungkin tidak terulang lagi di kali-kali berikutnya. Tidak bisa kita ulangi juga drama biasa. Ya, silahkan. Nggak ada masalah. Nah, tadi kita sudah memberi abang-abang sholat huja'ami'ah. Sholat untuk memulai sholat idul fitri. Seperti biasa, kita memulai sholat idul fitri, takbir di rakaat pertama ada tujuh kali. Takbir di rakaat kedua, lima kali. Saya kasih pilihan yang mungkin paling mudah, walaupun ada pilihan-pilihan lainnya. Jadi misalnya, ada namanya takbiratul ihram. Itu yang pertama kali kita takbir, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Umumnya, kita tidak menganggap itu sebagai takbir yang pertama. Nah, setelah takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Doa iftitah seperti kita sholat biasa. Kemudian, kita takbir yang pertama. Sampai yang ketujuh. Hitung sampai yang ketujuh. Di antara takbir, kita membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hu Akbar. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua. Jadi Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hu Akbar. Itu di setiap antara takbir. Setelah takbir ketujuh, tidak perlu lagi membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hu Akbar. Cukup hening sejenak, baru kemudian membaca Al-Fatihah. Di rakaat kedua juga, kita bangun dari sujud dengan takbir juga kan. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul intiqal. Artinya takbir pemindahan. Jadi kita dari sujud berdiri. Nah, takbir itu itu juga tidak dihitung sebagai bagian dari lima takbir di rakaat kedua. Nah, setelah takbir dari sujud, hening sejenak satu detik, tiga detik, kemudian takbir lagi, mulai itu hitungan takbir pertama. Sampai lima kali di antara takbir membaca Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. saya ingin ingatkan dulu niat sholatnya. Niat sholat Idul Fitri, di buku itu juga sudah ada, sebagai makmum, sebagai imam, atau sendirian. Ya, sebagai makmum, sebagai imam, atau sendirian ada niatnya. Kalau tidak mampu dihafal, benamkan aja dalam hati, saya sholat, sunnah, Idul Fitri, dua rakaat, sebagai imam, sebagai makmum, atau sendirian lillahi ta'ala. Cukup. Kalau tidak bisa dihafal bahasa Arabnya. Nah, itu niatnya. Sholat, seperti biasa, di rakaat pertama baca Al-Fatihah, yang kedua silahkan baca surah apa saja yang pede, yang betul-betul kita hafal dengan baik. Ada kemarin yang bertanya, Pak, kalau saya penang mushaf boleh nggak Pak untuk baca surahnya setelah Al-Fatihah. Saya bilang, kita megang mushaf itu alasannya supaya kita pengen hatamkan mushaf Al-Quran, biasanya untuk sholat terawih, sholat sunnah Idul Fitri ini, sholat Idul Fitri ini, yang dihafal aja puluh Allah. Itu diulang di rata kedua lagi juga nggak ada masalah. Nilainya sama semua. Nilainya sama semua, walaupun ada yang menyunahkan, menganggap sunnah, surah terkentu di dalam sholat Jum'at atau di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi, tidak ada ketentuan khusus yang kemudian mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Nah, itu sholatnya. Setelah salam, kemudian yang bertugas khutbah, silahkan memulai. untuk khutbah, tadi saya sebutkan, silahkan di dekor rumahnya, minimal ada kursi kita taruh di depan untuk duduk di antara dua khutbah. Tidak ada kursi juga nggak apa-apa, duduk di lantai setelah berdiri dan kemudian berdiri lagi juga nggak apa-apa. Kalau ada mimbar di rumah, pakai mimbar biar keren kelihatannya, pakai mimbar juga nggak apa-apa. Atau mimbar jadi-jadian dari karton atau tripod juga bisa jadi mimbar. Silahkan diatur sedemikian rupa sekreatif mungkin. Tidak ada larangan untuk itu. Nah, kita khutbah. Sekarang, tidak ada perbedaan nilai atau pahala kalau khutbahnya itu kita baca atau kita hafal. Tidak ada. Posisinya sama, nilainya sama, pahalanya sama. Jadi, tidak perlu ada anggapan menghafal lebih baik daripada membaca. Jadi, silakan siapkan khutbahnya, pilih khutbahnya. Di khutbah yang saya kirimkan di grup barusan lagi ada 10 khutbah yang boleh dipilih. Tentu boleh juga dari sumber-sumber lain, nggak ada yang larang tentunya. Silakan pilih khutbah singkat yang sesuai dengan situasinya masing-masing. di awal khutbah kita membaca takbir. Juga di khutbah pertama 9 kali. Di khutbah kedua 7 kali. Nah, 9 kali ini jumlah yang tidak sedikit. Kita sholat subuh 2 rakat mungkin kadang-kadang juga lupa tuh udah di rakat pertama. ini takbir 9 kali. Mudah-mudahan ya concern aja supaya teringat ini yang ke-9. Nah, para khutbah biasanya mensiasati. Mensiasati dengan menyebut takbir Allahu Akbar 3 kali dalam 1 nafas. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah 3 kali kan? Kita lakukan itu 3 kali. Kemudian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 9 kali itu. Ya kan? Yang tujuhnya silahkan senyaman mungkin. Mau 3, 4, 4, 3, 3, 3, 1, silahkan. Yang penting memudahkan kita ingat. Gak ada ketentuan baku tentang itu. Mau semuanya juga satu nafas, satu lafas Allahu Akbar, satu nafas juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tapi ingat 9 kali. Siasat yang saya sebutkan tadi hanya untuk menggampangkan kita ingat. Dan yang paling banyak dilakukan adalah 3 kali takbir, satu nafas. Itu lebih mudah. Kita lakukan 3 kali, sudah 9. Nah, apa ya? Ada pertanyaan, kalau lupa gimana Pak? Jumlahnya. solatnya saja juga sunnah, maka jika kita lupa berapa sudah kali kita sebutkan takbirnya itu 7 kali kek, atau 8 kali, betul-betul kita lupa. Ya, maksimalkan aja kira-kira perkiraan kita yang paling kuat itu 9. Nanti kenyataannya dilihat rekamannya, wah, cuma 6 kali atau 7 kali. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu takbirnya. Kemudian, seperti khutbah Jumat, rukunnya, paling umum itu ada 5. Ada yang mengatakan 3 saja, ada yang mengatakan 5. Tapi yang paling umum ini saja, dan yang paling pendek kita sebutkan. Jadi, yang pertama, hamdallah. Kita menyebutkan, Alhamdulillah, Selesai. Mau yang panjang juga boleh. Silahkan. Kemudian, syahadat. yang panjang juga boleh. Kemudian, salawat kepada Nabi. Cukup. Atau dipanjangkan lagi, tambah yang lain juga boleh. Kemudian, ajakan bertakwa. Itu yang biasa kita dengar. Atau, itu ajakan untuk bertakwa. Itu artinya, bertakwalah kepada Allah. Ittapullah. Cukup. Kemudian, yang kelima, membaca satu ayat. Atau potongan ayat. Dari Al-Quran. Jadi, itu yang biasa dimulai dengan A'udzubillahim, Nashyata'alirroji, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi ya. Yuhalladzina, dan seterusnya, sampai selesai, atau potongan ayat. Kalau panjang, boleh. Jadi, itu lima. Semuanya, itu kalau mau menghafal sih sebenarnya. Kalau sudah lihat teks, baca aja teksnya. Buat Bapak, Ibu yang nggak pede baca bahasa Arabnya, ada kami siapkan di situ tulisan latinnya. Jadi, tinggal baca tulisan latinnya, tidak apa-apa. Setelah semuanya selesai, kita khutbah, kemudian dalam bahasa yang kita pakai di tempat masing-masing. Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, silahkan. Itu, ya seringkas mungkin, yang cocok dengan kita semua, silahkan. Nah, selesai. Misalnya, biasa kita tutup dengan Baratullahului Walakum, itu juga ada tulisan latinnya, silahkan. Kemudian kita duduk sejenak. Satu, dua, tiga detik. Tidak perlu lama-lama. Tidak perlu lama-lama. Ada yang juga membolehkan, karena menganggap bahwa duduk di antara dua khutbah, itu adalah waktu yang juga makbul untuk berdoa. Silahkan berdoa di situ, tidak perlu terlalu panjang, jadi jemaah juga tidak protes. Berdiri lagi, kita kemudian membaca takbir tujuh kali untuk khutbah kedua. Kemudian, tadi juga pilihan rukun-rukun khutbah, Alhamdulillah, syahadat, salawat, ajakan bertakwa, dan baca ayat, satu ayat Al-Quran, ditambah dengan doa. Ada doa singkat yang kita sudah tulis di situ, di khutbah kedua, silahkan diikuti. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah doa, ada kata penutup, atau tanpa kata penutup pun, tidak ada masalah. di akhir doa itu, silahkan. Kemudian, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, itu cukup. Kemudian, kita, karena yakin kita semua dalam satu keluarga steril, bersih, sudah mandi, membersihkan diri, silahkan, sungkeman, atau tradisi yang biasa kita lakukan sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim, untuk maaf-maafan selama, untuk hidup ini, silahkan diatur sedemikian rupa. Tidak perlu repot-repot juga. Misalnya, ya, aturlah, senyaman mungkin, seenak mungkin, untuk maaf-maafannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu, apa, petunjuk singkat aja, petunjuk singkat aja, untuk melaksanakan, melaksanakan sholat, idul fitri, dan khutbahnya. Saya yakin kita semua bisa, dengan membaca, cukup sekali, sangat cukup, ada tulisan latinnya, buat Bapak-Ibu yang tidak pede membaca tulisan aramnya, walaupun sudah ada barisnya juga, silahkan, digunakan yang mana aja, saya yakin semuanya bisa kita pakai. Nah, nanti mungkin, di akhir, kita, perlu siapa saja, dari Bapak-Ibu yang mau, praktek, kita lihat sama-sama, satu, dua orang, gak apa-apa, untuk, sekedar, melihat, merasakan, apa, auranya menjadi imam, menjadi khotik, gitu. Ya, perlu ditekankan memang, kalau misalnya besok, lebaran, ya, malam ini, silahkan, baca-baca khutbahnya, mempersiapkan diri, latihan biasa. Nah, kadang juga, ini ya, situasi psikologisnya juga dijaga, ini karena kita kepala keluarga, istri, atau anak mungkin ketawa, baca-baca ada di depan nih, di, apa, berdiri segala macem, ya, disampaikan ke ibu-ibunya, atau ibu-ibunya semua, anak-anak, dengerin, khotib sedang, khutbah, imam sedang memimpin sholat, jangan ada yang ketawa, kalau karena ketawa, dan sebagainya itu nanti, menghilangkan pahala sunnahnya. Jadi, tenang semuanya, perhatiin, ini suatu yang aneh, kan, belum pernah terjadi mungkin, tapi, mari kita, apa, ingatkan semua, jangan sampai ada yang, apa, muncul, ya mungkin akan kelihatan lucu memang, akan kelihatan lucu, tapi, mari kita sama-sama kusuh, jangan juga dimarahin nanti, kalau ada yang terpaksa ketawa, karena nggak kelahan, ya, nggak apa-apa, khutbahnya dilanjutkan aja. Saya kira itu, Pak Budi, silahkan, siap, atau ada situasi-situasi yang mungkin kita antisipasi, apa, muncul ketika, melaksanakan sholatnya masing-masing di rumah. Silahkan, Pak Budi. Terima kasih, Ustaz, sebelum, sebelum kita mempraktekkan, mempraktekkan ya, kita cari volunteer gitu, mungkin ada yang mau tanya, silahkan ini, kita buka dulu, mumpung sudah buka. Mas Budi, saya mau nanya. Oke, Mbak, ya Mbak Nili. Nanya dulu apa, sekarang apa? Sekarang nanya dulu aja, sekarang nanya dulu. Ustaz, gini, kan, anak saya kan, Insya Allah yang jadi imam. Kalau saya lebih banyak, lebih ngertinya, dia nggak ngerti, kita perempuan ngasih taunya gimana. Ya, seharusnya, ya nanti kan, ini kan Bu Nili udah ikut training nih. Nanti dikasih tahu, diteruskan ke anaknya. Sebenarnya nggak susah kan, cuman membaca, yang sholatnya juga ingat aja, agak beda, karena banyak takdirnya dari yang biasa, yang paling banyak masalah itu, kejadian itu, setelah dari sujud untuk rakat kedua, Allahu Akbar, langsung baca fatihah tuh, kalau nggak ingat itu sholat. Jadi, jadi perlu latihan, anaknya diberi latihan, latihan aja di depan Bu Nili, satu kali, dua kali, supaya besok sudah siap betul. Betapapun kita menguasai teorinya, kalau belum pernah latihan sebelumnya, itu kemungkinan salahnya, kelirunya, atau lupanya, pasti ada. Nah, yang Mbak Nili sudah tahu macam-macam, silahkan latihan sebelum malam ini, Bu Nili sama anak-anaknya, Bu Nili juga jangan dikauh-kauh nanti, kalau anaknya khutbah, biarkan dia menjalankan tugasnya dan fungsinya, sebagai khotib dan imam besok itu insya Allah. Tapi kalau memberitahu dari belakang, kalau ada kesalahan gimana perempuan? Yang perempuan tugasnya, kalau rakaat itu kan hanya menepuk. Nah, kalau tidak ada yang, itu cara untuk perempuan menepuk tangan sendiri, supaya didengar imam, jadi kasih tahu juga anaknya, kalau Bu Nili nepuk, itu berarti ada yang salah. Tapi begini, bisa juga sampai mengeluarkan suara, menyampaikan, membenarkan sesuatu yang salah. Tapi begini, Bu Nili, pada dasarnya setelah memberitahu kesalahan imam itu, setelah misalnya imam tidak mengikuti atau tidak ngeh dan sebagainya, jangan dipaksain. Cukup sekali memberi kode, tidak diikuti, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Jadi juga pembacaan itu penting untuk menjadi benar, tapi seandainya memang yang menjadi imam itu, memang kapasitasnya cuma sampai di situ, jangan dikoreksi, jangan dipaksain. Biarin aja dengan semampu dia. Kecuali memang pembacaan ayatnya salah, misalnya ayat 1, kemudian lompat ke ayat 3, silahkan diperbaiki. Yang juga, kalau pun tidak diperbaiki juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap, sholatnya tetap sah. Kayak gitu. Nah, khusus di khutbah, khusus di khutbah, kalau ada kekeliruan, tidak boleh ditegur. Jamaah tetap diam. Jamaah tetap diam. Jadi makanya perlu latihan, tidak perlu dihapal. Dibaca aja supaya ngontrol kita. Tidak lupa satu apapun. Bahkan titik komanya kalau perlu ditandain. Untuk mau berhenti, mau lanjut, dan sebagainya. Dengan nada-nada yang dipilih untuk membacakan khutbah. Silahkan ditentukan di teksnya masing-masing. Jadi, untuk khutbah kita tidak boleh menegur. Untuk sholat boleh dengan keterbatasan masing-masing. Saya kira kayak gitu, Bu Nelly. Ya, makasih. Makasih, Ustaz. Tadi yang mau tanya lagi siapa ini? Mbak Lena tadi. Udah terjawab belum? Itu udah dijawab Mas Rifai mengenai waktu sholat jam 8.30 pagi. Iya, Pak Ustaz. Ini, Pak D. Tadi saya kan kedatangan ada orang muslim ke rumah. Dia bilang katanya sholat saya ngadepnya salah. Padahal saya udah pakai apa namanya muslim pro itu lho. Terus ada arah ka'bahnya. Kiblat maksudnya ya? Oh, oh, kiblat ya? Namanya arah kiblat. Oh, arah kiblat ya. Itu katanya salah saya ngadepnya. Terus katanya sholat saya tandanya sholat kesetan. Saya kaget. Gimana, Pak Ustaz? Iya. Terus saya ngadepnya mesti kemana dong, Pak Ustaz? Berarti selama ini saya salah terus dong. Oke, terima kasih, Bu Lena. Oke, memang disyaratkan untuk menghadap kiblat. Syaratnya itu mengetahui arah kiblat. Nah, Abang, jadi karena syaratnya mengetahui arah kiblat, maka kemudian kalau kita tidak tahu, pada dasarnya tidak ada masalah. Jadi yang disyaratkan itu mengetahui arah kiblat. Jadi ini lagi juga nanti bahan diskusi, tapi saya ambilkan yang mudah saja. Mengetahui arah kiblat. Jadi kalau sudah tahu arah kiblat, silahkan ikuti. Kalau tidak tahu, tidak ada masalah. Silahkan sholat semaksimal mungkin yang kita bisa, termasuk menentukan arah kiblat. Nah, kita sudah punya Muslim Pro, sudah punya aplikasi dan sebagainya. Itu sudah memberikan petunjuk pada kita bahwa arah kiblatnya ke arah sana misalnya. Ikuti aja, Bu. Tidak ada masalah. Mungkin ada masalah dengan koneksi. Jadi misalnya waktu menentukan itu, arrow-nya atau panahnya menunjuk kemana, yang sebenarnya harus kemana. Silahkan sering-sering dicet juga tidak apa-apa. Itu yang penting. arah kiblat itu mengarah ke posisi Ka'bah. Jadi mengarah ke posisi Ka'bah atau Masjidil Haram. Atau kita jauh di luar itu mengarah ke Mekah. Jadi kalau kita di New Zealand itu, hampir sama dengan Indonesia arah barat, tetapi agak ke atas sedikit menuju utara. Tidak di tengah-tengah antara barat dan utara juga. Tapi ke atas sedikit. Ikuti aja kompasnya, ikuti aja aplikasinya. Saya tidak, apa istilahnya, tidak se-extrim Bapak atau orang yang datang ke rumah Bulena itu yang mengatakan sholatnya menjadi menyembah syaitan. Tidak ada sama sekali niat kita sholat, menyembah Allah, selesai. Kalau kita tidak tahu arah kiblat, arah kemanapun, tidak ada masalah. Kalau kita tidak tahu. Apalagi ini sudah ada tuntunan dari Muslim Pro-nya. Sudah ada tuntunan dari aplikasinya. Sudah benar, tidak salah sama sekali Bulena. Silahkan ikuti saja dengan petunjuk kiblat yang sudah Bulena punya. Bahkan memang kiblat itu penting. Tetapi ketika kita tidak tahu, itu bukan tuntutan. Itu bukan yang harus ada ketika kita sholat. Tetapi kita harus maksimal untuk mengetahui arah kiblat. Bahkan kalau kita misalnya sudah sholat, satu rakaat, baru sadar arah kiblatnya sebenarnya salah. Harusnya ke kanan sedikit. Atau belok kanan misalnya. Nah, itu kita bahkan boleh langsung mengarah, merubah arah sholat kita menuju arah kiblat yang kita yakini benar. Jadi itu memang penting kiblat, tapi tidak menjadi sesuatu yang harus ada ketika kita tidak tahu. Jadi Bulena, sholatnya selama ini tetap sah, sholatnya selama ini tetap biasa, menyembah Allah, bukan menyembah setan. Alhamdulillah. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Saya kira, ya katanya, tidak boleh melihat ke pintu, tidak boleh apa gitu. Saya kan bingung. Saya bilang, ini saya cuma melihat dari handphone saja, dia muternya ke situ. Tidak ada syarat-syarat harus misalnya, ya mungkin hanya pengaruh-pengaruh apa gitu, tidak baik misalnya sholat di depan pintu. Kita cari lokasi lain yang tetap menghadap kiblat misalnya. Mungkin maksudnya itu. Jadi, tapi tidak akan mempengaruhi sah tidaknya sholat Bulena. Jadi, dimanapun di muka bumi ini, kecuali di tempat-tempat kotor, kita boleh sholat dengan tuntunan kiblat yang benar. Kalau kita tidak tahu, tidak apa-apa. Gitu, Bulena. Terima kasih, Mbak Lena. Terima kasih. Yang lain masih ada yang nanya lagi sebelum kita coba beberapa orang yang ingin praktek jadi imam sama khotib. Ada yang mau tanya lagi, enggak ini? Mas, sorry. Ustadz, numpang nanya lagi, ini tadi ada pesan dari adik saya. Adik saya kan di sana perempuan sama ibu ya. Nanya, kalau khutbahnya rekaman boleh enggak? Oke. Nah, saya selama ini belum pernah mendengar ada bagian dari pelaksanaan Idul Fitri itu boleh dengan rekaman. Jadi, kalau misalnya tidak ada yang bisa menyampaikan khutbah, yang sebenarnya sangat mudah, sangat mudah, tidak apa-apa tanpa khutbah. Nanti khutbahnya didengar aja seperti kita dengar tausia, seperti kita putar YouTube, dan sebagainya. Tapi bukan menjadi bagian dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu hanya kegiatan lain sebelum atau setelah sholat, silahkan. Tidak ada. Tapi, sekali lagi, bukan bagian dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Gitu pun ini. Oke, makasih. Kalau ada lagi enggak? Kalau enggak ada, saya yang tanya nih, satu lagi, sebelum praktek. Saya deh, saya. Jadi ini waktu nanti misalnya sholat kan sama-sama bertiga nih, Pak Ustadz. Itu kita kan seperti kalau misalnya waktu kita sholat di rumahnya siapa, Bu Yanni, itu kan kita kan sejajaran semua. Nah itu apa nanti saya sama anak-anak sejajaran semua soalnya kan enggak ada laki-lakinya, Pak Ustadz. Makasih, Pak Ustadz. Kita lihat space-nya yang ada. Kalau misalnya hanya satu makmumnya, satu yang ikut, itu di samping imam sedikit saja ke belakang. Jadi imam tetap di depan, kalau hanya satu sedikit di belakang, berdiri sedikit di belakang. Pokoknya beda dengan sejajar sama imam. Memang ada yang berkata juga pendapat sejajar sama imam. Nah itu boleh juga, tapi yang paling umum kita pakai adalah sedikit berbeda dengan jajar jajaran imam. Nah kalau berdua, kalau jamaahnya dua tetap di belakang, simetris dengan imam. Jadi selah-selahnya itu tetap di selah-selahnya itu persis tetap di belakang imam. Ada juga yang berkata yang paling kiri sejajar dengan imam ke belakang, yang paling kanan memang melebihi dari posisi imam di sebelah kanan. Nah itu berarti tidak simetris. Jadi boleh aja, tetapi kalau dua orang, dua-duanya di belakang, Bu Nelly. Apa, Bu Lena. Kecuali kalau tidak ada space. Jadi misalnya di belakang itu sudah tembok. Jadi di sebelah kanan tetapi agak belakang dari imam, boleh. diupayakan dihindari sejajar persis dengan imam. Itu untuk membedakan antara imam dan makmungnya. Gitu, Bu Lena. Terima kasih, Mbak Lena. Terima kasih, Ustadz. Oke, pertanyaan terakhir dari saya aja ini ya. Kita ada wacana untuk relay khutbah gitu, Ustadz. Jadi melalui Zoom kita sholat bareng nah nanti khutbahnya satu gitu. Ini apakah itu bisa dilakukan atau lebih baik setiap keluarga yang sholat sendiri itu dengan khutbah sendiri? Oke. Itu pertanyaan yang sama kalau kita mengikuti sholat di tempat lain termasuk di Ka'bah misalnya. Jadi kalau fikih fikih klasik kita itu memang mensyaratkan namanya ibtisol. Mungkin sudah pernah saya jelaskan bersambung. Jadi kita ada dalam satu ruangan atau di ruangan lain tapi pintunya ada pintu atau jendela yang menghubungkan. Entah itu menghubungkan suara, menghubungkan udara. Itu yang disebut dengan istilah ibtisol bersambung. Nah, memang belakangan ini ada pendapat yang membolehkan tidak adanya atau tidak menganggap ibtisol itu sebagai syarat untuk berjamaah. Jadi misalnya jangankan sholat akad nikah ada yang membolehkan ada yang membolehkan dengan telepon, ada yang membolehkan dengan video conference. Itu posisinya kemudian dibandingkan dengan sholat berjamaah. Jadi menurut pendapat itu boleh melakukan model seperti itu. Di zoom semua dalam satu waktu yang bersamaan kemudian ada satu khutbah atau satu imam. Tapi itu perkembangan terbaru yang masih diperdebatkan atau mungkin boleh dilakukan sekali lagi ketika memang tidak ada yang bisa memimpin di tempatnya masing-masing. Jadi misalnya betul-betul tidak ada yang bisa kemudian mau mengikut ke sesuatu yang ke rombongan yang lain di tempat lain. Ada yang mengatakan boleh. Saya sendiri cukup konservatif untuk urusan itu. Saya mengikuti yang harus tisal, yang harus bersambung melalui ruangan, melalui udara, melalui suara yang langsung bisa dirasakan oleh semua jamaah. Betul kita boleh berkata dengan zoom ada ikhtisal suara melalui online, ada ikhtisal visual melalui videonya kan. Tapi ini ya buat saya pribadi ya mengurangi mengurangi rasa kekusuhan itu sendiri karena harus memperhatikan sesuatu yang lain. Sementara di sholat misalnya kita tidak perlu melihat imam, tapi kita perlu mendengar aba-abanya dan merasakan langsung dengan secara telanjang suara dan instruksinya. Tapi dengan pendapat yang saya sebutkan sebelumnya boleh, tetap boleh mengikuti itu silahkan kalau memang itu menjadi pilihan. Tapi saya katakan khutbah dan imam itu bukan sesuatu yang sulit kita lakukan. Ini momen yang memang terpaksa dan betul-betul menjadi kesempatan buat kita semua untuk punya pengalaman sehari hidup melakukan itu. Boleh silahkan dilakukan tapi kalau saya pribadi tidak sarankan. Saya sepakat itu jadi tadinya memang kita berpikir kita sholat-sholatnya masing-masing tapi khutbahnya satu gitu. Tapi makanya kita saya tanyakan tadi supaya kita mendapat pendapat yang lain atau pendapat dari Ustadz maka dengan begitu sholat sendiri dan khutbah sendiri di rumah masing-masing lebih habdul karena jamaah bisa melihat langsung dan mendengarkan langsung khotib gitu Ustadz ya. Baik. Mungkin ada satu kreasi lagi Pak Budi. Apa itu? Misalnya satu kantor karena nggak bisa kumpul buka puasa bersama kantor ngirimin makanan ke tempat masing-masing jadi makanannya sama semua di waktu buka puasa pakai zoom semua makan semua buka puasa sama-sama itu dianggap buka puasa bersama ide yang bagus ini sebenarnya kayaknya perlu pada masak lontong semua nanti kita makan bareng lontong meskipun makannya di rumah masing-masing Oke kita lanjut dengan praktek ini nggak usah malu supaya kita bisa kan Ustadz sudah memberikan contoh ada 10 kalau nggak salah tadi ya 10 kalau khotbah mungkin kalau khotbahnya nanti bisa dibaca sekarang ada yang nggak yang voluntary mau jadi imam gitu nggak usah berdiri tapi dengan duduk saja Ustadz ya misalnya memikir dari niatnya gitu ada nggak yang mau voluntary yang belum pernah jadi imam biar ngerasain sekalian latihannya kita saksikan justru yang paling untung nih kalau yang praktek nanti kalau salah ya kita kita betulin bersama-sama gitu pasti nanti mungkin timbul pertanyaan tuh gimana pak kalau begini masih pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan ada nanti kalau yang kita lakukan ada lagi pertanyaan tuh ayo calon-calon imam ini kita nanti kita ini kita bimbing bareng-bareng saya juga saya bimbing kita minta bimbing juga gitu meskipun sudah pernah sekali saya imam itu imam midul adha di masjid tapi itu udah lama sekali saya juga udah lupa gitu tapi kalau ada yang baru ayo silahkan mungkin pak ketua pak ketua kami kayaknya memberikan contoh ini contoh ayo pak ketua mikrofonnya yang biasa imam mas wira kayaknya mana wira bang iwan pak irdan pak edwin ayo gak apa-apa kan ini nanti mau jadi imam di rumah masing-masing supaya lebih abdul ayo kalau imam itu apa sih yang mimpin sholat yang mimpin sholat imam tapi kan imam laki-laki katanya kalau gak ada kan perempuan bisa oh gitu semua boleh perempuan gimana mbak Nelly apa mbak Nelly enggak ini barusan dapat informasi moon has been sighted in Fiji so tomorrow so tomorrow alhamdulillah alhamdulillah jadi ini harus belajar nih nah gini mbak Nelly mau ngecek lagi bener gak takut ya oke 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 kan hari ini kalau memang benar kan hari ini gak ada taraweh jadi mumpung ada ustad ini kita latihan di sini gitu gak usah malu kan kalau saya ngerasain langsung mbak siapa ini perlu saya kasih hadiah gimana ya maaf lenteri iya 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 kalau bisa laki-laki contohnya postad jadi saya tahu gerakan tangannya gerakan tangannya sama kakinya postad mas Wira mana nih mas Wira Anda di rumah ini mas Waryu nih coba mas Waryu ya mas Waryu berisik pak di sini gak apa-apa kita berkeluarga ya ya jadi pertama kan niat gitu niat sholat tidur fitri ya kalau yang ada imam kan niat tidur fitri sebagai imam warakah lillahi ta'ala baru takbir allahu akbar itu belum di itu belum dihitung Ustaz ya ya belum jadi tambah sembilan gitu yang tujuh yang tujuh pak tujuh itu yang gue lupa padahal ini saya tes tapi berarti tadi dengerin ya itu alhamdulillah berarti gak salah nah tujuh ya di sela-sela takbir itu membaca subhanahu subhanahu alhamdulillah walau wala wakbar nah wakbar itu termasuk takbirnya atau sudah wakbar sudah menyelesaikan bacaannya kemudian kita takbir lagi jangan lupa jadi oke deh kalau tidak ada yang memulai biar saya aja pak ya ya oke saya sapin dulu supaya nanti kan ini video bisa saya share lagi ini saya sapin dulu ke Ustaz lagi ya sebenarnya di Youtube banyak di Youtube banyak tapi ini kan bisa langsung nanya bisa langsung motong-motong atau seperti apa ya biasanya males kalau ngeliat itu tapi ini kan lihat diri sendiri kan ada jadi kelihatan itu kan Ustaz oke kita mulai jadi semua sudah sunnah-sunnahnya semua dilakukan kita mulai sholat idul fitri jadi kita siapa dikasih tugas anak atau siapa sholat ujani'ah hanya untuk memberi tanda bahwa kita mau mulai sholat sholat ujani'ah sholat ujani'ah sekali dua kali tiga kali gak apa-apa kemudian kita mulai niatnya boleh dilafalkan niatnya usalli sunnata idul fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala bahasa Indonesia saya niat sholat idul fitri dua rakaat sebagai imam sebagai makmum atau sendirian lillahi ta'ala silahkan jadi saya sudah berniat kalau dilafalkan atau kalau saya sendiri memang melafalkannya ketika sementara takbir itu kalau saya pilihannya melafalkan niat sementara takbir itu takbir langsung dalam hati usalli sunnata idul fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala boleh jadi kita sudah berniat kemudian Allahu akbar itu takbir ratul ihram kemudian baca doa iftidah seperti yang biasa kita baca kemudian kita mulai Allahu akbar takbir pertama subhanallah walhamdulillah walailaha dalam hati aja jangan terlalu lama juga mungkin dipercepat jadi antara dua takbir juga tidak terlalu lama Allahu akbar subhanallah walhamdulillah walailaha dan seterusnya sampai yang ke-7 setelah takbir yang ke-7 gak perlu lagi membaca subhanallah walhamdulillah walailaha diam aja sejenak maaf ustad ya Pak Nino jadi bacanya itu yang diantara takbir cuma 6 kali ya cuma 6 kali ya cuma 6 kali Pak Nino antara khutbah jadi karena khutbah takbir pertamanya kita baca kemudian setelah takbir yang ke-7 tidak perlu kita baca lagi ya jadi 6 kali tapi kalau ada yang terlanjur baca gak ada masalah tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat jadi kemudian baca Al-Fatihah Alhamdulillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan kemampuan kita masing-masing kemudian baca lagi setelahnya surah pendek atau apapun kemudian ruku selebihnya sudah sama dengan sholat lain kita bangun dari sujud ya kita bahas dua sujud kemudian bangun dari sujud Allahuakbar itu namanya takbiratul intiqal kita belum menghitung itu sebagai yang lima baru kita diam sejenak kemudian turun lagi tangannya Allahuakbar yang pertama sampai lima kali kemudian dibaca Subhanallah Alhamdulillah Wala'ilaha jadi total empat kali karena diantara takbir-takbir tersebut kemudian jadi itu yang saya katakan tadi kita banyak kejadian lupa tuh sudah dari bawah sujud bahwa Allahuakbar langsung baca Al-Fatihah kalau kelupaan kalau kelupaan sudah misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wala'ilaha kemudian baru ingat tidak usah tidak usah mengulangi teruskan aja Al-Fatihahnya tidak ada masalah jadi concern kita mudah-mudahan ingat semuanya sampai takbir kelima baca lagi Fatiha kemudian surah surah yang sama dengan rakat pertama juga tidak ada masalah selanjutkan aja kemudian dan seterusnya sampai salam itu ya itu selesai selesai apa nya selesai sholatnya kemudian setelah salam istighfar sejenak aja Astagfirullahalazim 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 kemudian berdiri menyampaikan khutbahnya ya baca khutbahnya tadi ya ini bagus sebenarnya kalau ada yang langsung jadi praktek jadi mulainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh memulai Bismillah juga gak apa-apa Bismillah Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jamaah menjawab kemudian Allahu Akbar 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 itu tiga kali silahkan pilih nada yang bapak suka nada yang ibu suka mau keras sedikit boleh mau lembut sesuai dengan karakternya boleh yang penting jangan sampai teriak-teriak aja nah setelah sembilan kali langsung diikuti aja bacaan teks khutbahnya Alhamdulillah Rabbil Alamin dan seterusnya atau Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina aman wa haqqatuh wa latamutun na'ilah wa antumuslimun wa ta'ala filqur'an al-kareem Alhamdulillah minash shaitan al-kareem Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Sauda Allahul Azim dan seterusnya sampai kemudian kita memulai Amma Ba'du setelah Amma Ba'du kita mulai dengan membaca lagi teks yang jadi ikutin aja teksnya semua sampai belakangan sampai terakhir khutbah pertama Barakallahu li walakum filqur'an al-kareem selesai kemudian baca aja tulisan latinnya sudah ada kemudian duduk sejenak 1,2,3,5 detik misalnya kemudian berdiri lagi yang tidak apa yang lupa naruh kursi silahkan duduk di lantai saja kemudian berdiri lagi membaca khutbahnya lagi takbir 7 kali diawali dengan takbir 7 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 3 kali 1 nafas Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 3 kali Allahu Akbar 1 kali atau formasi 4,3,3,4 terserah yang penting nyaman buat kita kemudian mulai lagi rukun khutbahnya biasa kemudian ditambah di akhir dengan doa doa singkat sudah ada ya tertera di situ nanti mungkin ada yang nanya bisa gak bahasa Indonesia lagi di khutbah kedua boleh eh boleh tinggal cari celahnya mau dimana biasanya celahnya sebelum kita berdoa ya sebelum kita berdoa bukan maaf setelah membaca ayat rukun kelimanya setelah membaca ayat rukun kelimanya kemudian menyampaikan pesan lagi dalam bahasa Indonesia silahkan kemudian mengikuti sisa khutbah kedua yang belum dibaca sampai selesai kemudian ditutup terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai tugas selesai nah saya kira ya catatannya ada teksnya ada gak rumit-rumit ikutin aja gak usah hafal-hafal takut lupa segala macam gak usah banyak orang tua orang tua khutbah idul fitri khususnya orang semua baca pada umumnya jadi silahkan baca yang sudah ada itu khutbahnya cuma 1-3 menit tidak ada masalah saya kira ya praktiknya kurang lebih kayak begitu nanti jadi gak usah takut salah Ustaz ya gak usah takut salah gak usah takut salah ada yang lupa ada yang hilang ada yang lompat bacaannya karena grogi misalnya gak usah takut salah groginya groginya pasti ada tapi santai aja santai aja di depan kita juga keluarga inti anak dan istri nanti lihat rekamannya lagi untuk kangen-kangenan mau lihat rekamannya atau seperti apa mau lihat perlu dikoreksi atau seperti apa silahkan jadi sekali lagi saya ingin tegaskan memimpin sholat idul fitri membacakan khutbah sangat mudah siapapun pada dasarnya yang penting dia sudah balik sudah dewasa sudah balik memenuhi syarat untuk menyampaikan khutbah idul fitri saya kira seperti itu ya silahkan saya masih bisa duduk-duduk seperti ini gak ada belum ada gila ya oke ya terima kasih Ustaz ini sudah jelas sekali jadi kita tinggal praktik saja besok sudah sholat jadi kita akan sholat bareng maksudnya bareng-bareng waktunya ya di rumah masing-masing jam 8.30 ya Pak Ketua Omi ya 8.30 terus khutbah masing-masing kalau memang mau mau pada kumpul per zoom kita akan buka zoom jam 9 supaya kita bisa apa namanya silaturahim atau halal-bihalal melalui zoom ya mungkin saling memaafkan nanti kita kita atur lah siapa siapa yang bicara siapa yang ini supaya enak gitu jadi suasana lebaran meskipun meskipun tidak bisa kumpul secara fisik akan tetapi kita masih bisa kumpul secara zoom ya saling saling minta maaf saling memaafkan lah begitu videonya dibuka ya mas apa itu video zoomnya dibuka ya berarti pakai baju untuk besok jadi kalau kita kalau ini saya kira kita takbir dulu jam 8 setengah 9 sholat di rumah masing-masing ya sampai jam 9 terus jam 9 kita silaturahmi per zoom gitu kita harus ada takbir gak apa-apa takbir per zoom ya maksudnya takbir bareng-bareng ya gak apa-apa malam ini juga mulai-sudah mulai takbir karena sudah ada hilalnya sudah kelihatan ya kan perbanyak takbirnya mulai malam ini sendiri atau berjamaah atau dengan keluarga silahkan bagian dari VR kita melaksanakan atau merayakan Idul Fitri ini silahkan ya